Intro Lag pertama semi-pinal Copa Dere menghadirkan duel Elkasi Korea Madrid versus Barcelona Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona dengan skor 0-1 Pada pertandingan kali ini tensi tinggi terjadi sepanjang 2x45 menit Pertandingan dimana Elkasi Korea kali ini bisa diibaratkan sebagai arena kejuaraan MMA Bagaimana tidak perseteruan antar pemain hingga insiden saling banting mewarnai laga tersebut Tercatat Manuera Montero yang memimpin jalannya pertandingan kali ini Mengeluarkan 7 kartu kuning, rinciannya 4 Barcelona dan sisanya untuk penggawa Real Madrid Pranky De Jong bikin Penisius tak berkutik Ya pada menit ke-23, drama terjadi antara Penisius JR dan Pranky De Jong Keduanya terlibat tarik menarik baju yang diakhiri bantingan dari Penisius JR Insiden diawali saat Pranky De Jong berhasil mengecoh 3 pemain Real Madrid Namun pengawalan ketat diberikan oleh Penisius kepada mantan pemain ajak tersebut Tarik menarik baju terjadi antara kedua tersebut Bahkan ketika bola sudah hilang dari penguasaan, De Jong dan Penisius masih terlibat perseteruan Puncaknya, saat Penisius menjatuhkan De Jong menggunakan teknik MMA Sontak pemain asal Brazil itu mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil pertandingan Jalannya pertandingan, babak pertama sebenarnya jadi milik Madrid Tetapi Barcelona yang unggul lebih dulu, Eder Militao melakukan gol bunuh diri di menit ke-26 Ketika salah mengantisipasi bola muntah hasil tepisan keeper Tebaut Cortois Babak kedua berjalan lebih ketat Barcelona memilih pool bertahan untuk menjaga keunggulan Sedangkan Madrid tidak punya solusi untuk menyerang Serangannya selalu dipatahkan pemain bertahan Barcelona Hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta Barcelona mengambil keuntungan dengan unggul agregat di laga tandang Barcelona mencatatkan anomali penguasaan bola pada laga ini Asuhan Kapi memang datang ke kandang Real Madrid Dengan membawa pendekatan permainan cenderung lebih defensif Balsa mencatatkan penguasaan bola 35% di pertandingan kali ini Sedangkan Real Madrid mencatatkan penguasaan bola lebih unggul yaitu 65% Permainan kali ini yang dilakukan Barcelona pun sukses besar Agresifitas para pemain Real Madrid berhasil diredam dengan baik Meski Barca harus kalah dari penguasaan bola Bahkan rapatnya pertahanan Barcelona membuat Real Madrid tak mampu melepas shot on target sama sekali Benjamacais kewalahan membongkar pertahanan Barcelona Dari 13 tembakan yang mereka lepaskan 6 tembakan diantaranya melenceng dari sasaran Dan 7 tembakan lainnya bisa diblok lawan Ketajaman yang biasanya diperlihatkan Karim Benjema hingga Pinikius Junior pun Di laga ini tak terlihat sama sekali Sebaliknya, Barcelona bermain sangat efektif Tim Asuhan Kapi tercatat hanya melepas 4 tembakan di sepanjang pertandingan Dari 4 tembakan tersebut, 2 diantaranya tepat sasaran Dan salah satunya diantaranya berbuah menjadi gol Terima kasih telah menonton!